Masukkan kerama, bergerak sujepan terang Masukkan kerama, bergabung hingga kian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua selalu diberi murah rezeki Keberkan hidup, kesehatan, usia yang panjang Dan keselamatan dunia hingga akhirat Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya Mbak Budi Yunusae di channel Youtube Pasukan Keramat Pemirsa, apakah Anda memiliki sifat-sifat seperti yang saya sampaikan di video ini? Jika iya, berarti Anda termasuk orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata orang biasa Simak baik-baik Lima ciri-ciri seseorang yang memiliki bakat spiritual terpendam Yang pertama Memiliki rasa empati yang tinggi Orang dengan empati yang tinggi mempunyai kepekaan rasa untuk menempatkan rasa di posisi orang yang sedang kesusahan Yang kedua Sering mengalami pandangan yang berubah menjadi kenyataan Firasat-firasat yang menjadi kenyataan Yang ketiga Mampu membangun dunia yang baru sesuai imajinasi yang dibikirkan Biasanya sering dialami oleh orang yang suka menyendiri Yang keempat Orang yang sering terbangun di tengah malam sekitar jam 2 atau jam 3 secara teratur Yang kelima Sering mengalami mimpi buruk Dimana setelah mengalami mimpi buruk tersebut Orang tersebut akan berusaha mencari tahu tentang apa yang menjadi penyebab datangnya mimpi tersebut Itulah Lima ciri-ciri orang yang memiliki bakat spiritual terpendam Dan jika saudaraku memiliki bakat yang sama persis dengan yang saya sampaikan ini Berarti Anda salah satu dari sekian orang yang memiliki kemampuan spiritual Tingkatkan dan diolah terus Agar kemampuan Anda lebih tajam Semoga video ini bermanfaat Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya